Jalan kaki dapat meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi stres, dan meningkatkan mood pada penderita diabetes. Berjalan kaki setiap hari, baik dengan kecepatan cepat atau lambat dapat membantu meningkatkan kontrol glikemik pada penderita diabetes tipe 2. Melansir Hindustima Times, ada beberapa penelitian yang membuktikan efek positif aktivitas fisik dalam mengatur kadar gula darah. Aktivitas fisik yang teratur harus dilengkapi dengan pola makan seimbang, pengobatan, dan pemantauan kadar gula darah secara teratur. Para ahli kesehatan merekomendasikan berjalan kaki selama 30 hingga 45 menit untuk penderita diabetes. Berikut penjelasan Dr. Rahul Cirak, konsultan, penyakit dalam, rumah sakit care, Hightech City, Hyderabad terkait hal ini. Menurut Cirak, sekitar 10 ribu langkah per hari dapat membantu penderita diabetes meskipun hal ini dapat bervariasi tergantung pada faktor individu. Namun penting untuk fokus pada durasinya dan intensitas olahraga untuk pengelolaan gula darah yang efektif, jelasnya. Faktanya, semakin sering Anda berjalan kaki terutama dengan kecepatan yang lebih intens dan cepat semakin rendah risiko diabetes Anda. Mengutip laman diabetes.orang, seseorang disarankan untuk melakukan 10 ribu langkah per hari atau setidaknya 30 menit sehari. Jika Anda kesulitan berjalan selama 30 menit setiap kalinya, cobalah berjalan dalam jumlah yang lebih sedikit sepanjang hari. Jumlah langkah harian yang lebih banyak dapat meningkatkan kemungkinan Anda mencapai target glukosa darah, gula darah. Ini merupakan alasan bagus untuk menjadikan jalan kaki sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Terima kasih telah menonton!